Halo pembaca GOL Indonesia, kembali lagi bersama saya Reza Ignatiyar, online jurnalis dari GOL. Nah sekarang kita akan membahas soal bintang muda andalan Barcelona dan dunas Perancis, Ousmane Dembele. Baru-baru ini Dembele kembali mendapat sorotan, sayangnya bukan karena sensasi magisnya di atas lapangan, tapi karena sifat urakannya. Winger 21 tahun ini kembali lakukan tindak indisipliner. Minggu kemarin dia dilaporkan terlambat latihan sampai 2 jam lamanya, alasannya karena ketiduran. Ironisnya ini bukan kali pertama Dembele lakukan tindakan yang celah seperti itu, karena dahulu di Dortmund dia juga sudah dicap sebagai pemain yang urakan. Jika sikap urakannya itu terus berlanjut dan tidak berubah, jangan heran kalau nanti akhirnya Dembele hanya dikenal sebagai gangster yang gagal. Sekarang mari kita telusuri momen-momen di mana Dembele secara tidak sadar menghitung mundur kehancuran karirnya. Yang pertama, mangkir latihan tanpa alasan. Dembele pada Agustus 2017 lalu, saat masa membela Dortmund, kedapatan mangkir latihan tanpa alasan. Insiden itu terjadi di tengah minat besar Barcelona terhadapnya. Dembele diketahui diincar oleh Barca untuk menghantikan Neymar yang hijrah ke PSG. Mengetahui diminati oleh Barcelona, Dembele kemudian meminta Dortmund untuk menjualnya. Tapi Dortmund menolak permintaan itu. Sebagai bentuk protes, Dembele kemudian mangkir dari latihan rutin Dortmund tanpa adanya kabar. Dortmund kemudian menenda Dembele dan mencoretnya dari skuad untuk berlaga di ajang di FB Pukal sepekan setelahnya. Yang kedua, dicap tak punya tata krama. Dembele akhirnya hengkang ke Barcelona, tapi orang-orang di Dortmund masih murka terhadapnya. Seperti diungkap mantan kapten Dortmund, Roman Weidenfeller, Dembele memilih untuk mangkir dari latihan tanpa alasan sebagai bentuk protesnya, karena Dortmund tidak mau menjualnya ke Barcelona. Mantan keeper nomor 1 Dortmund itu juga mengungkap bahwa Dembele menggang ke Barcelona tanpa pernah pamit pada mantan rekan-rekannya di Dortmund. Dembele bahkan meninggalkan barang-barang latihannya di locker markas Dortmund tanpa pernah mengambilnya sampai sekarang. Yang ketiga, mangkir latihan karena bermain game. Tepat sebulan lalu, pelatih Barcelona Ernesto Valverde secara mengejutkan mencoret Dembele dari skuad tim untuk hadapi Real Betis di ajang La Liga Spanyol. Seperti dilaporkan AS, Dembele diketahui mangkir dari latihan karena ketiduran akibat bermain game hingga larut malam. Namun Barcelona menutupinya dengan menyebut sang pemain terkena gangguan gastroenteritis. Sejatinya sudah jadi rahasia umum buat orang-orang di Barcelona bahwa Dembele merupakan pemain yang sering datang terlambat di sesi latihan rutin. Yang keempat, menunggak dia sewa apartemen. Sikap urakan Dembele kembali jadi sorotan pada November lalu. Secara konyol, dia dituntut ke pengadilan Dortmund untuk membayar tunggakan apartemennya di Jerman saat dahulu masih membela berusia Dortmund. Padahal jumlahnya terbilang sangat kecil untuk memain bergaji 12 juta per musim seperti Dembele. Dilansir media Jerman, tuntutan yang dilancarkan hanya sebesar 20 ribu euro. 15 ribu euro sebagai biaya tunggakan sewa apartemen, sementara 5 ribu euro sebagai denda karena Dembele merusak lantai di apartemen tempat tinggalnya. Dembele juga dikatakan meninggalkan sampah serta pakaian bekas dalam apartemen yang bahkan kuncinya pun belum dikembalikan sampai detik ini. Yang terakhir, telat datang latihan sampai 2 jam. Terbaru Dembele dikabarkan telat datang latihan rutin Barcelona sampai 2 jam lamanya. Alasannya sangat konyol, karena dia lagi-lagi ketiduran akibat kebiasaan buruknya bermain game hingga larut malam. Pelanggaran ini membuatnya terancam disangsi. Dan dicoret dari skuad Barcelona untuk hadapi Tottenham Hotspur walaupun pada akhirnya Dembele tetap diturunkan, bahkan mencetak gol. Barcelona sendiri belum mengonfirmasi berita itu dan mungkin tidak akan pernah mengonfirmasinya. Karena yang sudah-sudah, perilaku buruk Dembele terungkap justru dari orang-orang dalam Barcelona atau komentar dari rekan-rekan steamnya yang kelepasan. Demikian pembahasan kami soal hitung mundur kehancuran karir Dembele. Menurut Anda, apakah karir Dembele akan benar-benar hancur seperti Adriano, Antonio Kosano, atau yang tergagal lainnya? Saya Rezaik Matiar, pamit.